Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya ada informasi menarik ini khususnya untuk mahasiswa UT ya bahwasannya kita kan sebentar lagi akan UAS ya, TIG HOME EXAM nah disana itu ada ketentuan ketentuan-ketentuan untuk mengikuti UAS TIG HOME EXAM tersebut nah disitus humas.id itu situs kita juga ya humas.id dengan judul ketentuan UAS TIG HOME EXAM itu disebutkan jadi saya akan menjelaskan membacakan ya mudah-mudahan nanti yang tidak dipahami akan saya coba dibahas disini ya yang belum dipahami oleh teman-teman jadi untuk syarat-syarat atau ketentuan UAS TIG HOME EXAM itu yang pertama itu UAS TIG HOME EXAM itu dilaksanakan melalui halaman nah halamannya ini kalau diakses sekarang ya sepertinya belum ada apa-apa kita cek coba ya tuh seperti begini seperti begini ya nah ini tata tertib ya oke halamannya seperti ini ternyata sudah bisa diakses ya teman-teman ya tapi tidak bisa untuk masuk lah gitu kan karena kan belum waktunya kita tutup TIG HOME EXAM dilaksanakan di halaman de.ut.ac.gd terus mahasiswa wajib mengunduh soal sesuai tanggal ujian yang ditentukan jadi misalkan ya hari Senin nih hari Senin itu mata kuliah logika contoh ya jadi teman-teman itu harus wajib mengunduh soalnya dulu ya jadi tidak bisa misalkan tidak diunduh itu tidak bisa karena nantinya tidak bakal bisa untuk mengirim jawaban ya jadi harus diunduh ada fasilitas unduhnya nanti saya akan coba praktekan cara mengunduh soalnya ya ketika waktunya tiba jadi ketika waktunya tiba saya akan mencontohkannya jadi di channel ini ya di channel langsungviral.com ini jadi pastikan teman-teman untuk subscribe channel langsungviral.com ini kemudian waktu pelaksanaan nah ini nih nomor tiga ya waktu pelaksanaan D mengacu pada waktu Indonesia Barat GMT 7 ya jadi jam yang tertera di halaman D nantinya adalah waktu Indonesia Barat ya dipahami teman-teman yang di luar WIB ya kemudian soal dikerjakan pada buku jawaban ujian bagaimana dan apa itu buku jawaban ujian nanti ya saya coba akan posting juga di channel ini ya sebenarnya di channel Salira TV sudah cuman saya coba dikanakan saya beralih ke channel langsung viral jadi akan saya coba uraikan lagi yang mana buku jawaban ujian bagaimana cara mengisinya nanti di next video ya soal dikerjakan pada buku jawaban ujian yang dapat diunduh dari laman yang sama ya jadi formatnya sudah ada di sana ya kalau saya sudah dimodifikasi sendiri gitu jadi supaya sesuai dengan apa yang saya lihat apa yang saya ketik sama saja ya kemudian waktu unggah BJU yaitu buku jawaban ujian dalam format nantinya itu formatnya format PDF ya untuk program sarjana dan magister S1 dan S2 ini kan ya magister maksimal 12 jam terhitung dari waktu unduh soal jadi setiap mata kuliah di ujian WASD itu waktunya itu adalah 12 jam teman-teman ya jadi setiap hari itu ada mata kuliah kan nah waktunya itu 12 jam maksud 12 jam di sana itu kan dibukanya pukul 00.01 dini hari ya ketika pergantian hari sampai dengan ya menjelang jam 24 gitu kan kan satu hari ya tapi itu yang bisa diterima itu 12 jam jadi kayak kalau misalkan teman-teman nih ngedownload dihitungnya sejak sejak mengunduh soal ya teman-teman jadi sejak mengunduh soal yang nomor 2 itu tuh yang nomor 2 mahasiswa wajib mengunduh soal nah dari nomor 2 itu jadi ketika mengunduh soal maka itu mulai berjalan waktunya 12 jam maksimal harus ngirim harus ngirim jawaban kita misal kita misalkan mengerjakannya pukul 6 pagi ini ya kita memang sempatnya pukul 6 pagi gitu kan ya teman-teman ya bebas mau mengerjakan jam berapa mau mengerjakan dini hari jam 001 tersebut mau jam 2 mau jam 3 mau jam 4 mau jam 5 mau jam 6 pagi kayak tadi saya contohkan kan mau misalkan jam 8 pagi atau misalkan sore hari katang gitu kan yang jelas ya kalau menurut saya sih mending pagi aja ya pukul 6 gitu ya kalau misalkan teman-teman gak kerja gitu gak kerja keluar dan memang ada di rumah jadi misalkan pukul 6 nih pukul 6 pagi di apa di download diunduh si soal maka maksimal teman-teman itu harus mengirimkan jawabannya pukul 6 sore kan 12 jam gitu kan terus misalkan kalau teman-teman nih ngedownload soalnya jam 5 pagi habis habis subuh ya kan jam 5 pagi nih maka maksimal teman-teman itu harus mengirimkan jawabannya itu maksimal jangan lebih dari pukul 5 sore ya intinya begitu kan 12 jam intinya ya kalau misalkan jam 8 yaudah jam 8 itu berarti 12 jam dari jam 8 gitu kan gitu ya teman-teman ya paham ya jadi 12 jam itu gitu maksudnya nomor 6 untuk mata kuliah program doktoral dan magister berpraktek bju diunggah maksimal 7 hari setelah undus soal nah kalau untuk magister D3 S3 ya itu lumayan lama teman-teman jadi maksimal 7 hari setelah undus soal jadi lama ya kalau untuk magister nah kalau kita kan S1 atau S2 itu per hari gitu kan jadi misalkan 12 jam malah kan kalau untuk magister untuk maka maaf untuk doktoral ya doktoral berpraktek tapi berpraktek berpraktek bju itu 7 hari setelah undus soal dah sepertinya saya sih belum ke doktoral ya jadi ini info untuk teman-teman yang doktoral saja ya S3 kemudian jika dalam waktu yang telah ditentukan mahasiswa tidak mengunggah jawaban ya kan maka mahasiswa tersebut dianggap tidak mengikuti UAS jadi misalkan teman-teman nih sudah mendownload soal pukul 6 pagi itu kemudian teman-teman tidak mengirimkan jawabannya maksimal sampai dengan pukul 6 sore kan 12 jam tuh maka teman-teman dianggap tidak mengerjakan tidak ikut serta dalam mata kuliah UAS tersebut gitu ya kemudian nomor 8 fasilitas unggah BJU akan tertutup secara otomatis bila melewati batas akhir waktu unggah gitu jadi di sistem di sistem de nanti itu kan ceritanya tadi teman-teman download soalnya pukul 6 pagi nih nah kalau misalkan sudah pukul 6 sore sudah melewati 12 jam maka tombol untuk unggah jawaban itu menjadi non aktif gitu ya maksudnya begitu udah kayaknya segitu deh apa yang saya obrolin ini mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman ya ini akan banyak sekali saya mengomongin tentang UT di channel langsungviral.com ini jadi jangan lupa untuk subscribe ya channel ini channel Leo bukan lewat sini channel langsungviral.com ini mohon maaf saya agak pindah-pindah channel ya dok soalnya channel saya banyak dan saya sedang proses menentukan mau dimana nih mau dimana nih saya untuk nyimpen info-info UT dan terakhir terakhir sekarang ini saya coba untuk menyimpan video-video UT disini saja ya yaitu di channel langsungviral.com jadi teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel langsungviral.com ini karena banyak sekali ya banyak sekali informasi UT yang akan saya informasikan saya masih semester 3 universitas terbuka saya ngambil ilmu komunikasi jadi masih banyak informasi yang akan saya sampaikan dan masih panjang waktunya masih panjang baru semester 3 jadi masih masih lama ya teman-teman ya jadi yakinkan teman-teman untuk subscribe channel langsungviral.com ini terima kasih teman-teman semuanya dan tetap semangat ya untuk menjalankan aktivitas perkuliahan di UT ini dan untuk teman-teman yang belum masuk UT silahkan masuk UT yang saya rasakan lumayan enjoy lumayan menyenangkan masuk UT itu terutama untuk teman-teman yang memang kerja pabrik yang teman-teman yang kerja pabrik atau misalkan jadi PNS waktunya memang sempit itu sangat cocok sekali UT sangat cocok sekali saya merasakan sekali saya juga pekerja juga sama ya saya juga sama pekerja tapi saya benar-benar enjoy gitu jadi waktunya itu fleksibel banget UT itu ngasihnya ya gitu ya kalau mau tanya-tanya bisa ke WA saya ya WA saya nanti akan ditulis di deskripsi ya mudah-mudahan tidak lupa nih akan saya tulis di deskripsi WA saya jadi kalau mau tanya-tanya bisa ke WA saya atau bisa ke lebih baik itu di komentar aja ya kalau tanya-tanya supaya kan bisa kelihatan oleh orang lain tuh jadi komentar teman-teman bisa dibaca juga oleh teman-teman yang lain bisa tahu misalkan apa namanya pertanyaan dari teman-teman itu adalah mewakili apa yang mau ditanyakan oleh orang lain jadi kan bermanfaat gitu ya jadi jangan lupa untuk subscribe channel ini terima kasih teman-teman semuanya Assalamualaikum Wr. Wb Tocato terima kasih selamat menikmati